Nah baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Desa Wisata Jambu Saat ini, ini bukan pamer, tapi saya hanya memperlihatkan bahwa alpukat itu bisa berbuah dalam kondisi di luar musim Artinya buah-buah yang selama ini berbuah loh Contoh alpukat mentiga lokal, aligator itu sudah pada berbuah, sudah habis Tapi alpukat markus ini bisa berbuah saat buah-buah yang lainnya sudah habis Jadi untuk itu kita nanti akan timbang juga dan juga ada tamu-tamu dari luar kota Kita nanti juga testimoninya bagaimana setelah mengambil bibit dari sini Oke pemirsa, yang jelas kita tetap mengumandangkan untuk menanam tanaman buah-buahan Karena begitu pentingnya buah bagi kebutuhan dan kesehatan tubuh kita Dan juga untuk sumbangsih kepada alam, bagaimana alam itu bisa merespon kegiatan kita setelah kita menanam Jadi ini adalah alpukat markus, besarnya kita coba kita timbang Nah sebentar, kalau ini tamu-tamu kita semuanya Nanti kita testimoni Ini kondisi 0 Maaf akarsilau Ini kondisi 0 Untuk beratnya 1,38 kg Berarti sekitar 1,4 1,4 Jadi hampir 1,5 Ini kategori buah sedang Kalau yang maksimal bisa 2,4 Jadi kembali lagi dan tolong untuk di subscribe channel kami di channel Desa Wisata Harapan kami semua pemirsa yang ada di Indonesia khususnya bisa datang main ke tempat kami Di Desa Jambu, Kecamatan Genggidul, Kabupaten Kediri Kita belajar sama-sama Saya sifatnya juga masih ingin belajar, ingin silaturahmi dengan banyak-banyak semuanya Terima kasih Ini Pak Marci Kebetulan kita juga ada tamu-tamu Ini Pak Marci ini Beliau adalah profesor di bidang pertanian Jadi Pak Marci ini adalah profesor di bidang pertanian Ini Pak Marci, saya terima kasih Sudah berkunjung ke sini dan sudah melihat kebun saya Jadi bagaimana Pak Marci, kesan-kesan di kebun Desa Wisata Jambu ini Terima kasih Pak Agus, pemirsa yang saya hormati Teman-teman tamu dari Surabaya Pak Agus ini inspiratif di bidang pertanian Beliau adalah entrepreneur di bidang pertanian Bagaimana kita bisa memakmurkan bumi ke diri lewat pertanian Kalau bicara Markus, apokat yang barusan semakan oleh Pak Agus Benar Jadi Markus ini salah satu buah apokat yang bisa dibuahkan di luar musim Bahkan semua apokat Asalkan stressing yang dilakukan tepat Kenapa? Salah satunya adalah dengan tabu lapot ini Terus kalau Bapak Ibu ingin beli bibit di Pak Agus Ini pilihan yang tepat Kenapa? Karena Pak Agus sudah punya induan-induan sebagai entrance Sehingga Bapak Ibu tidak salah Punya orang tua Ya, jadi punya tetuanya Punya tetuanya Contohnya Markus, Alibator, Kelot, dan yang terbaru Red Vietnam Bapak Ibu bisa mengedukasi putra putrinya ke sini Sambil rekreasi Pulang bawa bibit Untuk bisa kenang-kenangan nanti Setelah sampai di rumah dan tahun-tahun berikutnya Sekali selamat untuk Pak Agus Saya sendiri adalah Profesor Dr. Sumarji SPMP Bumpi saya di UB Malang Saya diperbantukan di UNISKA Kediri Di Fakultas Pertanian Terima kasih Selamat untuk Pak Agus Terima kasih Pak Sumarji Jadi itu tadi Testimoninya Pak Sumarji Profesor Sumarji Ini juga ada Pak Pungki ini Pak Pungki ini datang jauh-jauh dari Surabaya Kemarin sudah beli bibit Kemarin sudah beli bibit Terus Akhirnya tertarik untuk ke sini Belajar juga bersama-sama Ini nanti juga Mau beli bibit lagi Kayaknya seperti itu Karena sudah bayar Pak Pungki Setelah kan hanya kabar-kabar Di foto, di video Baru melihat buahnya Itu di Social media Tapi sekarang Benar-benar kenyataan Benar-benar kenyataan Bahwa Buahnya ini Meskipun Belum musimnya Alpukat Marcus Bisa untuk berdua Dan hebatnya sebesar ini Sebesar ini Makanya saya mau mengedukasi ke anak saya Untuk belajar ke Pak Pungki Ya terima kasih Pak Pungki Dari Surabaya Terus ini jauh-jauh Pak Halil Sama Pak Iqbal ini Dari Madura Pasian Pamekasan Pasian Pamekasan Pasian Pamekasan Desa mana? Dembu Barat Desa mana? Dembu Barat Dembu Barat Dembu Barat Oh iya Kalau misalnya Pak Pak Dia Pak Pak Klebun ya Pak Klebun Pak Klebun Nah Pak Halil Sama Pak Iqbal ini Kemari sudah membawa bibit Berapa? 250 bibit Sekarang Mau ditanam di Pamekasan Untuk kebun Pembuahan Sekarang mau Beli lagi Sudah inden 400 pohon Mau ditanam lagi Di Pamekasan Ya Karena kalau gak Kesini Gak terima ya Penasaran Mas Penasaran Kita soalnya Yang banyak yang di online Itu Takutnya bohongan Banyak yang bohong Mas Mas Madura Banyak yang bohong Ya tertuanya lah Saya beli Kelengceng itu Di pasaran Tingginya sudah 3 meter Tidak 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 Jadi ini Pemirsa Monggo Silahkan Beli dimanapun Monggo Silahkan Asal kita Niatnya Kira Niat untuk menanam Tapi Setidaknya Jendingan juga Selektif untuk Memilih bibit Dan Memilih penjual Oke Terima kasih Ini nanti Setelah Testimoni ini Kita tayangkan Testimoni Video yang kemarin Saya Bawakan Alpukat Markus Ke Pak Bing Yang ada Di Jajak Banyuwangi Dan Dibelahlah Di rumahnya Di sana Dan Testimoni Karena hari ini Belum ada yang mateng Jadi Kita hanya Melihat Buah-buahnya Buah Markusnya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Guys Ya Ini Melanjutkan Tadi Kan kita Belum Motong Ya Jadi Malam ini Mau saya Iris Bagaimana Dalam Ya Dagingnya Markus Buah Markus Apokat Markus Beratnya Satu kilo Lebih Nih Bes Ya Bentar Saya Belah Bes Kita Buka Bes Dalamnya Bagus Bagus Enggak Seperti Mentega Enggak Kita Buktikan Guys Sama-sama Kita Mau Membuktikan Guys Nah Lihat Guys Aduh Bagus Itu Guys Ini Benar-benar Ini Mentega Guys Puning Daging Daging Tebal Ya Lihat Nah Biasanya Kalau kita Itu Belah Guys Ya Langsung Disini Kelihatan Serat-serat Guys Disini Kelihatan Serat-serat Ini Tidak ada Sama Sekali Guys Ya Sip Ini Mau Saya Incipi Guys Bentar Guys Wuh Tau Wobel Benar-benar Tebal Guys Ya Mau Saya Makan Bagaimana Ini Rasanya Guys Enak Dia Punya Tekstur Itu Halus Ya Gak Ada Serat Sama Sekali Gak Ada Serat Justru Saya Ini Heran Kok Marcus Apokat Marcus Ini Besar Seperti Ini Ya Jadi Ini Masih Bisa Dua Kilo Lagi Guys Ini Beratnya Satu Kilo Lebih Ya Dia Punya Ini Tekstur Daging Ya Manis Nepung Ya Enak Si Guys Selamat Malam Guys Selamat Malam Pak Agus Ya Ini Bapak Kita Ini Yang Munculkan Bibit Bibit Apokat Yang Luar Biasa Ya Jadi Memang Bener Bener Bagus Bagus Punya Apokat Ini Yang Berkelas Saya Gak Pernah Makan Loh Pak Ini Apokat Yang Sebesar Gini Dan Seenak Ini Jadi Saya Bukannya Mengada Ngada Omongan Ini Pak Bener Bener Ya Bener Bener Enak Nepung Kernya Ya Teksturnya Halus Sip Ini Yang Jenis Markus Belum Mungkin Yang Kelut Ya Jadi Tunggu Tanggal Mainnya Betul Betul Enak Pak Agus Ya Ini Bapak Kita Ini Tidak Terselubung Ternyata Bapak Kita Ini Penjual Bibit Ini Juga Lurah Ya Lurah Bapak Lurah Ini Ya Dia Betul Betul Getol Di Tanaman Ya Terima Kasih Bagus Sip Oke Banget Hauja Sencingping Silahkan Menanam Tanaman Buah-buahan Dan Sambil Untuk Menghijaukan Bumi Kita Jadi Untuk Menghijaukan Bumi Kita Kita Wajib Untuk Sodako Kepada Alam Baik Ayo Kita Coba Merasakan Rame-rame Tapi Makannya Bareng-bareng Dan Harus Habis Harus Habis Dan Terima Kasih Makannya Bareng-bareng Nanti Kita Baca Doa Bismillah Bismillah Terima Terima Bagaimana Anda Berada Kita Akan Coba Alpukat Namanya Ini Yang Jenis Marcus Jadi Ketebalan Seperti Ini Kalau Ukuran Berat Bisa Mencapai 2,2 Kilo Lebih Ayo Monggo Kita Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kalau Rasanya Enggak Diragukan Lagi Jadi Rasa Rasanya Gimana Mentega Mentega Lembut Lembut Mantap Mantap Saya Mengucapkan Terima kasih Pada Teman-teman Semuanya Munggu Semuanya Teman-teman Yang sudah Subscribe Bisa Hadir Juga Disini Di Desa Wisata Jambu Nanti Kita Keliling-keliling Petik Lengkeng Pecah Alpukat Danai Seperti